Kitab Keluaran, Pasal 24 Allah dan Israel membuat perjanjian Tuhan berkata kepada Musa Kamu, Harun, Nadab, Abihu, dan ketujuh puluh tua-tua Israel Naiklah ke gunung dan sembahlah aku dari jauh Musa sendirilah yang mendekati Tuhan Orang yang lain janganlah mendekati Tuhan Bahkan bangsa itu tidak boleh naik ke gunung Musa berkata kepada umat tentang semua peraturan dan perintah dari Tuhan Semua umat mengatakan Perintah yang dikatakan Tuhan akan kami taati semuanya Musa menulis semua perintah Tuhan Keesokan harinya ia bangun dan membangun mezbah dekat kaki gunung Dan dia meletakkan dua belas batu Satu untuk setiap suku Israel Kemudian Musa mengirimkan orang muda Israel untuk memberikan persembahan Mereka mempersembahkan sapi jantan sebagai kurban bakaran Dan kurban persekutuan kepada Tuhan Musa menyimpan darah hewan itu Ia memasukkan setengah darah itu ke dalam baskom Dan setengahnya dicurahkan ke atas mezbah Musa membaca gulungan surat yang di dalamnya tertulis perjanjian khusus Ia membacanya supaya semua umat dapat mendengarnya Dan mereka mengatakan Kami telah mendengar hukum Taurat yang telah diberikan Tuhan kepada kami Dan kami setuju menaatinya Musa mengambil baskom yang berisi darah persembahan Lalu memercikannya kepada umat Ia berkata Darah ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mengadakan suatu perjanjian khusus bersamamu Hukum Allah memberikan penjelasan tentang perjanjian itu kepadamu Musa Harun Nadal Abihu Serta ketujuh puluh pemimpin Israel Mendaki gunung Di atas gunung mereka melihat Allah Israel Ia berdiri di atas sesuatu yang tempatnya seperti batu nilam Secerah langit Semua pemimpin Israel melihat Allah Tetapi Allah tidak membinasakan mereka Mereka semua makan dan minum bersama-sama Musa pergi mengambil Taurat Allah Tuhan berkata kepada Musa Marilah Kepadaku ke gunung Aku telah menulis ajaran dan hukumku Pada dua loh batu Ajaran dan hukum itu Adalah untuk umat Aku memberikan loh batu itu kepadamu Musa dan Joshua Pembantunya Mendaki gunung Allah Musa berkata kepada tua-tua Tunggulah kami di sini Kami akan kembali kepadamu Selama aku pergi Harun dan Hur Memerintah kamu Pergilah kepada mereka Jika ada yang bermasalah Musa bertemu dengan Allah Kemudian Musa mendaki gunung Dan awan menutupi gunung itu Kemuliaan Tuhan Turun ke atas gunung Sinai Awan menutupi gunung selama enam hari Pada hari ketujuh Tuhan berbicara kepada Musa Dari awan Orang Israel dapat melihat Kemuliaan Tuhan Tampaknya seperti api yang menyala Di puncak gunung Musa pergi lebih tinggi Di atas gunung Dan masuk ke dalam awan itu Ia tinggal di gunung itu Selama empat puluh hari Dan empat puluh malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!